Halo guys, balik lagi sama gue Venga Oke, di video gue kali ini Udah lama nih gue gak bahas tentang Poco X3 NFC Si kamera Kayak hidung babi Jadi udah lama gue gak bahas nih Poco X3 NFC ini Jadi gimana ya Gue mau bahas apa ya sekarang ya Bikin video tapi bingung Ini aja deh Gue mau bahas kelebihan dan kekurangan nih Setelah Hampir ini berilis dari bulan apa ya November kalau gak salah Berarti sekarang bulan Maret Setelah hampir 6 bulan perilisannya Cakep kan Kelebihan dan kekurangan Poco X3 NFC Setelah 6 bulan Perilisan Nah, gue mau berbagi sharing ke kalian aja nih Gue sengaja bikin videonya kayak gini Gue gak nampilin guanya Karena Gue nya lagi gak pedih Gak 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 Jadi Ya kita Saling ngobrol aja gitu Kita ngobrol-ngobrol bareng aja Oke Jadi kan kalau bikin videonya Kayak gini kan Jadi kita keliatan lagi asik Bas Lagi asik ke bas Kayak lagi ngobrol aja gitu Gak gak? Sekali lagi ini tanpa script Jadi murni pendapat pribadi gue Kelebihan dan kekurangan Dari Poco X3 NFC Setelah kurang lebih 6 bulan Semenjak perilisannya Oke Yang pertama gue mau bahas yang enak-enaknya dulu nih Jadi kelebihannya dulu Yang gue rasain dari kelebihannya Poco X3 NFC Yang paling kentara banget Yang paling gue rasain itu adalah fitur dari Kamera Oke Jadi kamera si Poco X3 NFC ini Udah menurut gue Pribadi gue ini udah juara Di harga rentang kelas 3 jutaan Kenapa gue bilang juara? Karena Sekali lagi Apalagi Perekaman videonya tuh Udah bisa Merekam video stabil ya Jadi tinggal kita aktifkan aja Akhirnya nih ada Icon kayak gini Kalian masuk ke video Disini ada icon Yang gambar kayak getar Kotak kayak gini nih Tinggal kalian aktifin aja Dijamin video kalian jadi Stabil Itu stabil parah sih Samsung A51 yang punya Stabilnya Stabilisasi apa ya Steady suit apa-apa gitu Itu masih kalah Menurut gue sama Poco X3 NFC ini Jadi menurut gue Perekaman videonya itu udah Top lah di Kelas menengah lah Kelas menengah ini udah paling top Paling juara Untuk perekaman Video Foto juga bagus Kalian bisa follow IG gue IG gue di Vika Progress ya Vika underscore progress Disitu banyak juga Gue udah Sempet foto-foto Gue pake Poco X3 NFC ini ya Jadi Fotonya tuh tajem Apalagi kalo kita aktifin High Dynamic Range nya Nih HDR nya kalian On in itu Jadi Lebih mengangkat Dynamic Range nya sih Jadi keliatan Cerah Terang gitu Gak kalah lah Sama Handphone-handphone yang berlayar Super AMOLED Super AMOLED kan tuh hanya layar Tapi kualitas Sensor dari Poco X3 NFC ini Udah Juara sih menurut gue Di kelas handphone harga 3 jutaan itu udah Top lah Udah mantep Itu yang pertama Dari segi kamera Yang kedua Dari Segi Pengoperasian Pengoperasian Sehari-hari gue nih Jadi Kan gue nih Poco X3 NFC Gue kan gue jadiin sebagai Daily Driver ya Daily Driver utama gue Gue segala macem Kesibukan gue Gue Pake di Poco X3 NFC ini Dari Sosial media Gue pake handphone ini Sebagian untuk Perekaman video Di Youtube gue Juga gue masih bisa Mengandalkan Perekaman video Dari Poco X3 NFC gue Ini Pengoperasian sistemnya Apalagi Dengan didukung Untuk layarnya itu Refresh rate-nya itu Udah sampai 120Hz Itu udah Top lah Udah juara Itu kentara banget Berasa banget Pada saat Ini Pada saat scroll-scroll itu Enak banget Smooth banget Padahal ini Gue pake yang RAM 6GB ya Bukan yang 8GB Yang RAM 6GB Menurut gue aja Udah stabil Parah cuy Udah smooth Smooth tuh apa ya Bukan smooth Hewan Smooth Lembut Lancar gitu Udah enak gitu Dipakenya Dalam hal Ya sekedar Sosial media Scrolling-scrolling Kayak gini Buka baca berita Misalkan TheTip.com Misalkan mau Scrolling-scrolling Ini udah lancar banget Enak banget Kalau kan Gue mau buka Instagram Nah tinggal Gue searching-searching aja Jadi Whatsapp juga sama Tinggal gue buka aja Youtube juga sama Pengoperasian sistemnya tuh Smooth gitu Lancar gitu Asti parah Lancar Dan Gue misalkan Mau buka recent app Kayak gini Misalkan gue mau Buka kembali Instagram nih Ini gak nge-reload Dari awal cuy Jadi Kita bisa Melihat setelah Tampilan setelah Kita tutupin Misalkan Tampilannya seperti ini Nah kayak gini Misalkan gue mau buka Aplikasi lain nih Misalkan TheTip.com Nah gue mau buka Instagram lagi nih Nah tampilannya Masuk ke masih Ke menu Atau ke tampilan Pada saat gue tutup Aplikasinya Jadi Menurut gue Pemakaian gue Sehari-hari sih Dalam Operasiannya sih Udah Markotok banget Ini udah mantap cuy Yang ketiga Tentunya Dalam hal Bermain game Nah Bermain game Di Poco X3 NFC ini Ya udah Apa ya Istilahnya Handphone 3 juta Udah serba Mantep gitu Ya walaupun Grafiknya gak Rata kanan banget Tapi yang menurut gue Udah Cukup lah Untuk Gue bermain nih Disini game gue Ada Call of Duty Mobile Bagi kalian subscriber Nama gue Pasti kalian tau Gue biasa main Call of Duty Mobile Sama Mobile Legends Sama Wheel Trip League of Legends Wheel Trip Itu gue Tiga game yang Intense banget Gue sering mainin Di Poco X3 NFC gue ini Jadi Menurut gue Gue bermain game itu Lancar banget cuy Kendalanya itu Bermain game Apa ya Hampir gak ada sih Frame dropnya juga Ya hampir gak ada Mungkin Kalau misalkan Sinyalnya Kabur Ilang-ilangan Itu nanti gue bahas Di kelemahannya ya Jadi Kalau ketika Sinyalnya Kabur-kaburan Itu ya menurut gue Ya Ada lah Delay-delay Gitu Jadi Kalau Semuanya stabil Ya Enak pokoknya Semua Tiga Hal yang Kelebihannya itu Yang Pemakaian Pribadi gue itu Udah cukup banget Cuy Udah enak banget Asli Poco X-ray NFC Apalagi sekarang Harganya udah Bukan harganya sih Udah banyak Di pasaran Jadi Flash sale-nya itu Hampir setiap hari ada Jadi kalau kalian mau beli Tancap aja langsung Di Shopee ya Shopee Mall Officialnya dari Xiaomi Xiaomi Indonesia Oke Kayanya Tiga Kelebihan itu aja Udah cukup deh Gambarin tentang Si Poco X-ray NFC ini Terbaik sih Nah Sekarang gue mau bahas Kelemahannya nih Kelemahan fatalnya sih Ada dua Menurut gue Yang paling fatal banget Banyak yang Subscriber gue Berkomentar Ketika kita Sambungin ke Wifi Itu lemah Itu sama Yang hal 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 apa ya Hal yang kalian rasakan Itu sama kayak gue Ketika gue Sambungin Wifi gue nih Sebagai contoh Ini kan Poco X-ray NFC ya Ini gue Sambungin Penangkapan sinyal Wifi gue tuh Agak sedikit Lemah Tersendat Tapi Gue pake Handphone Istri gue Yang di Samsung S9 itu Sama-sama Wifi yang sama Pelancaran dia cuy Gue gak tau nih Kenapa Updatean juga Filmware itu Udah sering update juga Di Poco X-ray NFC Tapi Masih belum bisa Mengangkat Derajat sih Wifi Derajat lagi Mengangkat Kestabilan Wifi nya itu Masih belum bisa Jadi memang Untuk Penangkapan sinyal Wifi Itu masih Kurang Masih lemah lah Istilahnya Beda sama Handphone Samsung Ataupun Vivo Opo Lebih lancar mungkin Untuk penangkapan sinyal Wifi Jadi kelemahan fatal yang pertama itu adalah Penangkapan sinyal Wifi itu Yang ambura dulu Menurut gue Sekarang update-an gue aja Udah 12.0.6 ya Yang ekoran 6 ini Sampai di ekoran 6 aja Masih belum ada Update-an Pembaharuan Apa Penstabilan Dari si Wifi nya ini Ya mungkin ya Di Update-an Update-an selanjutnya Semoga saja Wifi nya bisa Makin lebih stabil Yang kedua Yang Kelemahan fatal Banget Gak tau kenapa Baterai Baterai nya itu Apa ya Gue juga bingung Ngecaset Cepet banget cuy Asli ini Handphone Fast charging 33W Itu ngecaset cepet banget Tapi Abisnya juga cepet banget Gue gak tau kenapa Apa Punya gue doang Apa Handphone Poco X3 Kalian juga ya Ini tuh Baterai nya cepet abis Dalam Ya Gak intense Bermain juga Kayaknya tuh Turunnya cepet gitu Gue gak tau kenapa Gue udah Pernah gue install ulang Saking gue gede Kayak gini Gue baru main game Bentaran aja Udah turunnya udah Lumayan juga Bisa 10-15% Main game 15 menit 20 menitan lah Udah turunnya Kayak gitu Coba gue install ulang Sama aja Gak ada pengaruhnya Gue gak tau kenapa nih Apa Baterai nya hanya gimmick aja Ini berapa sih Goceng lebih nih baterai nya Kalau gak soal Hanya gimmick aja Atau gimana Gue gak tau Yang jelas Baterai nya Cepet Abis Boros Tapi Dibanding sama Pengecasannya Sudah cepet Ya Plus minus Jadi boros Ditambah Pengecasannya Cepet Nah kalian nilai Sendiri aja Jadi Itu ada Tiga kelebihan Dan dua Kekurangan fatal Yang menurut Pribadi gue Ada di Poco X3 NFC ini Sejak Kurang lebih 6 bulan Perilisannya Jadi Menurut gue Ini bisa diperbaiki Kok Di software Software update Yang mendatang Diperbaiki Diperbaiki Dari hasil Wifi nya Penangkapan Sini Wifi nya Dipercepat Distabilin Dan juga Sama Baterai nya Kalau bisa Lebih ditingkatkan lagi Lebih ya Ditingkatkan lagi Ya semoga saja Xiaomi mendengar Video gue ini Banyak juga Keluhan dari Ya di Gue hampir setiap Video gue upload Pasti ada aja Keluhan dari Poco X3 NFC gue ini Yaudah Semoga bermanfaat Buat kalian semua Kita ngobrol Kayak begini Kalau kalian Senang gitu Dengan Obrolan Tampilan Video yang Kayak gini Apakah Kalian suka Kalian boleh like Video gue ini Kalau kalian mau Gue buat video Tentang Poco X3 NFC Apalagi Kalian juga Komentar aja Di video gue Kali ini Dan Ya siapa tau Gue buatin videonya Kalau gue senter Oke Segini dulu aja Video gue kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian Share ke yang lainnya Juga ya Biar yang lainnya Tau Poco X3 NFC Itu ada Kelemahan Dan kekurangannya Kayak gini lah Oke Yaudah Sampai ketemu di video Gue selanjutnya Fengga pamit Bye